ya ngobrol ngobrol apa dulu gitu wan mau bahasa apa ntar jangan kaku coba baik awan biar mulu tuh jangan lupa jauh bahasa apa nih segini pak ya maksa review saya review 1,2,3 wey kaget ya aduh kaget nih kita mau ngapain nih ini ada minuman yang pasti diminum lah cuma dilihatin ada panjang ini mbak ada enak banget ya yang KTE nya nih kesukaan anak muda jaman sekarang kamu udah tua tapi suka kan suka kan ya berarti kamu bukan anak muda ini kawak kawak dari blackbro blackbro ada ini produk dari serang dari serang berapa persen ya 19,8% sama kayak amergold dong iya mungkin harganya juga sama lah di pasaran kayaknya kemarin beli kayaknya kalau gak salah sekitar 85 ya 85 ya 80 sampai 85 tapi botolnya capeknya kayak wine emang wine kalau di luar negeri sebut wine kalau di sini mah anggur kita gak di luar negeri soalnya dimana mandiri swasta mandiri ini boleh cobain ya ya boleh lah kalian mau ngerip yang mana dulu mau nyoba yang mana dulu ini bener ini ada yang kecil nih waduh ini apa nih blackbro 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 buatan saya sendiri ini ya dari Jogja dong aku ini juga di Jogja di Jogja di Jogja dari luar negeri dari Puerto Rico dari Puerto Rico bukan bukannya Coralado aduh lebih jauh fermentasi apa? apel kan udah dia bilang tadi apel jelaskan tau gimana gimana jadi proses fermentasi itu apelnya direndam selama ya paling gak satu bulan kalau ini sih satu setengah bulan sih gak satu setengah tahun kelamaan pak duit kagak balik duit kagak balik duit kagak balik duit kagak balik kalau satu semester aduh itu nanti bayang apelnya satu semester apelnya apel fuji fuji itu jepang jepang cuma aku belinya fuji yang cina jadi fuji ada cabang di cina apel fuji cina jadi itu bolong sobok kagak balik kagak balik kagak balik tapi perasaan apa ini soalnya aku kalau yang ini kt itu udah biasa kita coba ini kalau orang ini belum biasa ya dibiasain kagak balik asik seberapa nih segitu ya antutlah ke rumah tutup dulu nanti rasanya jadi ager kalau gak ditutup hehehe kayak PGT anjing agak lebih kecut ya asem 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 tapi enak sih anggur itu asem sih basicnya iya kan iya kalau yang merek itu yang terkenalah tau ya itu lebih manis kalau ini dominan asemnya sih iya gimana sih cara minum wine yang bener itu coba bisa dipraktikin sekali lagi nggak di tuang di tuang iya kan kalau kopi ada tuh di gocek-gocek dulu terus di kayak gitu nah kalau wine gimana tuh ya kayaknya di gini wajah biar tau ini wine atau kopi gitu ada di minum wah mantep ya coba ya tapi halus di sini nggak panas gitu ada kata kalau minum langsung di sini rasanya panas kayak abis jadi neraka lah oh kirain kayak abis didoain aduh 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 enak men hehehe hehehe keenakan gitu keenakan aduh keenakan lebih lembut sih dari yang anggur-anggur yang lain oke ini lebih ke asem-asem nah kalian udah cobain kawa-kawa tuh sekarang bandingin coba sama yang ini yang ketan ya oh ini ketan hitam ya ketan hitam anggur merah juga ya udah terus yang ditelen dong adiii mantap sekali hehehe cobain KTI ya sama kawan-kawan ini gelasnya nih suuuuuh ini tetep ya kalau udah sepoyongan ada pegangan wah wah iya bener-bener makanya yang terbaik yang terbaik hahehe 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 itu ampasnya ampas ampas orang udah gak minum wah warnanya sih beda ya beda lebih merah iya yang ini lebih merah sih dan kawa-kawa anggur anggur ketan itu gimana? seperti biasa seperti biasa apa biasanya nih perbedaannya apa nih apa kawa-kawa lebih manis lebih manis dan ada rasa perespetannya coba Jek menurut lu gimana Jek? menurut lu yang mana tadi mana? sini oh sini ya jadi lebih sini nih hahehe hahehe aduuuuh ini lebih manis dan apa gak ada rasa asemnya yang ini lebih ke asemnya sih yang berasa udah kecutnya iya hidup lu kecut hahehe tapi apa manisnya tuh menurutku gak terlalu berlebih nek dibanding anggur merah yang sama dari produk ini tapi yang anggur merah juga ini yang anggur ketan hitam ya kan aja iya 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 gimana? ya tapi lah itu gak ada men enggak masih ada tuh kan dari warnanya aja udah lebih lebih temannya kawa-kawa ya daribada iya lebih nyenget baunya iya udah mau gua silahkan dihabisin dulu aja ah sampe ngerokok men soalnya kalo minum gak ngerokok rasanya kurang enak kita coba yang produknya si Black nih iya yang ngasih Jogja kan anjing aku mabok aku jalan oh ini gelasnya ada takarannya wow ini khusus buat fermentasi iya mungkin sama-sama botol dari plastik ini plastik bukan anjing gue pakai ya lepas aja hehehe 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 harganya berapa itu? 20 ribu 20 ribu iya boleh nih cumpai nih ada botolnya 500 ribu harga 2x lipat selain si Apple ini ada apa aja di tempat Buan? oh masih Apple sih oh cuma Apple doang kan ada rasa baru kan juga instagramnya apa? instagramnya apa? atblackbrook oh blackbrook bernyanya beda Jack bernyanya X X nya 2 W nya 2 black bro ngapain dia coba minuman hahaha kemudian kalo tiap saya bottling pasti aku selalu minum enak ya? buatan gua hehehe sombong enjing enggak tahu apa tuh digerak cara ngetesnya maksudnya kayak quality controlnya kamu dapat rasanya tuh gimana atau ada ada tricky-tricky buat oh ini nih udah mateng nih bisa bisa aku panen biasanya cuma dari ini aja sih bau ya paling gak udah satu bulan itu nanti warna apelnya itu turun yang tadinya makanya seker itu enggak warnanya oh warnanya turun yang tadinya putih gimana kan apel lah jadi coklat gitu apelnya dan teksturnya lembek karena dirandung gitu terus disaring lagi gak? iya tak saring dan itu apelnya sih kalo dimakan juga bikin mabok sebenernya oh iya? iya kalo makan itu dibuat manisan itu terus makan oh iya berarti buah apelnya gak gak dibuang ya? bisa dibuat? sebenernya bisa buat lagi cuma biasanya tak buang aja sih kenapa? ya supaya fresh semuanya harus fresh seperti aku yang fresh kirim luar kota bisa kan? sementara ini sih belum sih ini cuma COD aja ya? tapi gak terlalu kecut ya? setahu aku fermentasinya ada yang agak kecut asam gitu ini kalo ini sih gak terlalu sih? iya pengaruh juga gua sama mungkin ini juga apa tingkat ragi yang dipakai tingkat raginya tuh banyak dikitnya juga mengolah rasa jadi berapa lama nih tahanan? semakin lama semakin banyak sebenernya semakin jadi ya Wan iya warnanya pasti lebih bening lagi kuning beningan bensin gitu lah jadi kalo makin bening makin jahat tuh Jack gak angin kasihan mau minum gak ada jahat aku mau minum udah cheers lagi dong oke siap kita gak akan minum kalo Adam gak di D.O. dari Surda aduh bahaya ini boys terus kalo buat kau gimana nih? Black dari si Anggur yang ini dua ini nih KTI itu favoritku sebenernya ya kenapa? karena rasanya tingkat manisnya itu pas apa? buat temen-temen? bertanggung jawab ya apa? teling responsi teling responsi teling responsi teling responsibi teling responsi teling responsi salah ya aku berarti kan di IY kita kan lagi di kota DIY jadi semuanya DIY drinks Tidak makan view Yogyakarta ya apapun ya minumlah secara bertanggung jawab dan berhentilah ketika sudah merasa cukup ini sudah cukup belum? kita nih. Belum sih. Satu lagi yang paling penting, sesuai kantong, dan juga jangan toxic masculinity. Temen-temen yang gak minum ya jangan dibaksa minum. Iya, itu salah satu. Hormati sesama. Iya, salah satu ini juga sih. Aku juga pernah apa, aku gak mau minum, tapi temenku malah maksa gitu loh. Kan gak boleh kan kayak gitu. Minum dong, minum, minum. Loh, aku gak di... Kalau orang yang minta, tawarin terus ya. Tapi kalau gak mau jangan. Cheers. Tetap steady, maksa top. Kalau temen-temen ada yang punya usaha juga kayak minuman gitu, bisa ya. Kalian mau nge-review kan? Siap, ini siap. Kita siap kan secara fisik. Masih vulgar kok ini. Kalau bisa berarti yang bikin-bikin sendiri lah ya. Oh ya, kalau rasanya ya kan. IY. Oke, jadi Jangan lupa. Jangan lupa. Minum. Jangan lupa. Jangan lupa. Minum. Jangan lupa. Minum. Minum. 本